Maka peristiwa yang terjadi pada Fudal Bin Iyad ini harus menjadi pelajaran bagi kita Cara melebutkan hati jangan pernah jauh dari Al-Quran Kemarin kita bicara tentang Umar bin Khattab ya Gimana di surah Al-Koha itu ya Umar tersentuh hatinya juga dengan Al-Quran Fudal Bin Iyad tersentuh hatinya juga dengan Al-Quran Untuk zaman modern ini banyak sekali orang menemukan kebenaran Islam itu Diawali dengan mendengar bacaan Al-Quran Alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak ibu yang saya hormati yang dirahmati Allah SWT Siang hari ini tema kita adalah Menentukan hati kepada peringatan Allah SWT Dan saya akan kembali memulai dengan sebuah kisah Ada kisah lagi Kisah ini sebetulnya metode Al-Quran untuk menyampaikan pelajaran kepada kita Karena memang dua bertiga daripada Al-Quran itu berisi Kisah-kisah Sehingga cepat nyambungnya Dan memang Ada anjuran dari para ulama Kalau ingin berceramah Terutama di waktu-waktu yang memang Orang tergoda untuk ngantuk Habis subuh Habis zuhur Maka sebetulnya salah satu hal yang harus dimasukkan ke dalam bahan ceramah itu adalah Kisah tadi itu Insya Allah Tidurnya makin nyenyak Insya Allah Bapak ibu yang saya hormati yang dirahmati Allah SWT Jadi ayat yang kita bahas ini sebetulnya berkaitan dengan Tawadnya salah seorang penjahat besar Jadi ada dulu penjahat besar Tawad dia sesudah dia mendengarkan ayat ini Sekali lagi Ayat ini bisa merupah karakter seseorang Ayat ini menyadarkan seseorang Yang ini menunjukkan kapanpun Allah mau Allah itu bisa merupah hati seseorang Dari keras menjadi Dari kafir menjadi beriman Jadi yang dari yang tak pernah ingin berbuat kebaikan Jadi orang yang memang gemar dan gila dengan kebaikan Salah satunya dari kisah yang akan kita mengungkapi Jadi ada dulu seorang yang lahir pada hidup pada abad ke-2 Hijriah Namanya Fudwail bin Iyam Fudwail bin Iyam Banatnya besar Ramainya jahat Tak pernah tersentuh dengan agama Tapi karena dia orang-orang alat-raat Jadi ketika Al-Quran dibacakan itu masih paham dia Karena bagaimanapun bahasa sehari-hari mereka itu tak jauh beda dengan bahasa Al-Quran Apalagi dulu memang secara sistematika dekat antara bahasa sehari-hari dengan bahasa Al-Quran Kalau sekarang sudah mulai jauh Dinyumpa dengan orang Arab disana Itu biasa tidak nyambung Jadi kalau kita bilang Untung ada Al-Quran untuk ada hadis yang membuat bahasa Arab itu kemudian tidak lari dari steril yang sebenarnya Jadi Fudwail bin Iyam ini Seorang pejahat kadang-kadang dia tunduk dengan wanita Dengan wanita Ken Arok itu mati kutu dihadapan Kedekes Bung Karmo itu mati kutu dihadapan orang Jepang Dewi Jadi kumis boleh melita Macam pagar kantor camat Berkati di rumah Banyak yang kumisnya kemudian jatuh Itu kadang-kadang laki-laki Jadi dia jatuh cinta dengan seorang perempuan Sampai cintanya dia, dia ini berjumpa setiap malam Sampai menurut diwayat Perempuan dari rumahnya dalam tembok Dia naik ke atas tembok itu Fudwail yang jahat tadi itu Agar dia bisa berjumpa dengan kekasihnya Ketika dia sedang naik tembok tadi itu Tiba-tiba Fudwail yang jahat itu kemudian mendengar ada orang yang membaca Al-Quran Dia dengar ada orang di Mungkin di sekitar rumah itu Yang membaca Al-Quran agak keras sedikit Dan dia dengar bacaan Surah Al-Hadith ayat namlas Apakah Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billah bin al-shaytan raja A'lam ya'li lilladina aman An takshya' qulubuhum li dhikri Allah Wama nazala minal haqq Wala yakumu kaladina uutu lkitab min qablu Fakala alaihimu al-abad Fakasat ulubuhum wa ka'firum min khum fasi'um Artinya Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman Untuk secara khusyuk mengingat Allah Dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka Dan janganlah mereka Berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu Kemudian mereka melalui masa yang panjang Sehingga hati mereka pun kemudian menjadi keras Dan banyak diantara mereka Menjadi orang-orang yang fasil Inilah satu ayat Yang didengar oleh Fuduil bin Diyah Yang sangat jahat Yang jauh dari agama Yang memang inginnya merusak Tapi ketika dia mendengar kalimat Allah Belumkah tiba waktunya bagi orang beriman Untuk secara khusyuk mengingat Allah Maka kemudian dia berhenti melompat Dia berhenti Kemudian dia mengatakan Ya Allah sekaranglah Saatnya hati yang keras ini Akan menjadi hati yang berkira Sekaranglah saatnya ya Allah Hati yang keras ini Yang dulu tak gemar Ingin melakukan kebaikan Ini harinya Ini saatnya Dia akan melakukan kebaikan Makanya dia tak jadi masuk ke situ Dia kemudian turun lagi Kemudian dia beristirahat Malam itu Di satu rumah yang Sudah tak terpakai lagi Tak ada yang tahu Dia sembunyi di situ Beristirahat lelah Sambil menenung ayat yang dibaca tadi Kemudian tak lama berikutnya Datanglah sekelompok saudagar Yang sedang melakukan perjalanan Yang sedang melakukan perjalanan Kemudian mereka singgah di situ Ini para pendagangnya Kemudian terjadilah dialog Antara pendagangnya Apakah kita akan melanjutkan perjalanan malam ini Tidakkah Fudoi beriingat Akan merampok kita Akan menghabisi kita Akan menggagalkan Perdagangan kita Maka Fudoi yang sembunyi tadi Terkejut Betapa sikapnya selama ini Membuat takut sebagian Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT Akhirnya dia merenung Kemudian berkat ayat tadi Kemudian tanda-tanda yang ditampakkan Allah di depan dia tadi Melalui sebuah perbincangan tadi Kemudian membuat Fudai berhenti melakukan sebuah kejahatan Kemudian dia menjadi orang yang alih Kemudian dia menuntut ilmu Salah satu, dua, satu Yang menjadi kota favoritnya adalah Kota Mekah dan Madinah Sehingga Fudoi ini dikenal sebagai Abidul Haramai Orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah Untuk menuntut ilmu di dua tanah suci Yaitu Mekah dan Madinah Sehingga akhirnya Dari seorang pejabat ke pejahat Menjadi seorang alih Dari orang yang tidak suka melakukan kegumaran Berbuat kebaikan Menjadi orang yang begitu gemar Berbuat kebaikan Nah inilah seorang figur Alim, Sufi Kemudian Fakir Yang banyak kemudian berburu Orang-orang alim sesudah beliau itu Seorang figur yang pertama Fudai bin Iyah Berinspirasi Terinspirasi dari surah Al-Hadid Ayat Nahas Nah inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu yang berahmati Allah Siang hari ini Ayat ini Dan doktoran ini Masuk ke dalam hati kita Sehingga akan menghentikan seluruh niat-niat jahat kita Agar kita menjadi orang-orang yang disayangi Dan dicintai oleh Allah SWT Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati Kita masuk kepada surah Al-Hadid Yang hadid itu artinya Besi Al-Hadid artinya Besi Surah itu terdapat di surah yang ke-57 Dari 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alam ya'ililladhi na'amad Ini kan Allah pertanyaannya Bapak Ibu Sabil pertanyaannya itu bukan hanya untuk mengetahui saja Tapi juga ingin Memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mendengarkan ayat ini Apakah Allah Belum bergantikan waktunya bagi orang-orang yang beriman Kapan lagi Apalagi yang mau ditunggu Akan seperti itulah Kok tidak mulai-mulai Mengapa diundur-undur Jadi Allah inginkan agar orang beriman Dia memang selalu sadar Dengan Dimana dia berada Apa yang harusnya dia lakukan Dan agar mereka tak tercabut dari keimanan mereka Dan agar mereka Senantiasa berada di dalam Aturan dan keringinan Allah Subhanahu wa ta'ala Belumkah tiba sangatnya Apa yang harus dilakukan disini Antahsyamunubuhum lidikrillah Mengapa tidak dimulai juga lagi Mumpung masih ada kesempatan bagi kalian Untuk tahsyamunubuhum lidikrillah Untuk mengundukkan Khusyuk Khusyuk itu artinya Tunduk Untuk yang fokuskan Apa yang di fokuskan Di khusyukkan disini Puluh buhu hati Jadi Allah sentuh hati Orang-orang beriman Allah tanyakan Kepada orang beriman itu Bagaimana keadaan hati mereka Apakah hati mereka itu Sudah sedia untuk dibawa Khusyuk kepada Allah Tunduk kepada Allah Lidikrillah Agar mereka mudah Mengingat Allah Agar mereka mudah Mengikuti aturan-aturan Allah Agar mereka Sadar Dengan perintah-perintah Dan larangan yang datang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kapan lagi? Mengapa tidak sekarang? Mengapa suka Paling tundang-tundang? Karena sifat manusia itu Kadang-kadang suka Menundang Ada kesempatan hari ini Besoklah Besok dapat Lusaha Begitu terus menopis Lalai kita Orang lalai itu adalah Orang yang suka Mudah-mudah Padahal sebaiknya Apa yang bisa kita kerjakan Hari ini Kerjakan hari ini Sehingga muncul sebuah Riwayat Hadis Jangan engkau Tu'akhir Kalian undurkan pekerjaan Yang bisa Melihat kerjakan hari ini Hari ini kau bisa Selesaikan dia Apalagi kalian sudah Menguat Apa namanya Semua perencanaan Jadi kalau sudah ada Rencana itu Direcana itu Kerjakan dengan selius Konsisten dan istirahat Jangan diundur Yang sebetulnya Bisa kalian kerjakan Untuk Maka ini Allah ingatkan kita Selagi nyawa Kalian masih ada Ada kesempatan Untuk memperbaiki diri Ada kesempatan Untuk meningkatkan Kualitas diri Mengapa Kalian tidak Datang Membawa hati Agar senantiasa Khusyuk Dan tunduk Kepada Jadi sekali lagi Hati yang Allah sentuh Di sini Bapak Ibu Karena memang Dalam keyakinan kita Pusat-pusat Daripada Tubuh manusia Itu adalah Sentuhlah hatinya Kata Ustaz Ahmad Engkau akan miliki Dia untuk Selama-lamanya Iya Bu Betul Hati Karena hati Mesti kita tundukkan Dan ternyata Hati ini memang Macam-macam Saya akhirnya Terdapat dari Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi Untuk kita punya Hati yang sehat Sebetulnya Hati yang Yang diinginkan Allah itu adalah Hati yang sehat Tapi realnya Hati itu ada Tiga macam Pertama Ada yang namanya Hati yang sehat Dalam bahasa agama Disebut dengan Qalbun Salim Qalbun Salim Bisa menerima Nasehat Itu sehat Dia terima Dia renungkan Kemudian Suka Mencintai kebaikan Itu sehat Dia Berpacu Untuk datang duluan Solat Dia berpacu Untuk Mau Sudah Nah itu Kalau ada Sifat itu Dalam bahasa Seseorang Berarti hatinya Masih sehat Kemudian Dia mentah Bukan perkara Yang benar Kalau ada Pemponet ini Dalam diri kita Maka Bisa dianggap Hati kita itu Masih dianggap Sebagai hati yang Benar Yang kedua Ada namanya Hati yang Keras Al-Qalbun Qasi Qasi itu Keras Macam Batu Bahkan Lebih keras Lagi dari Batu Al-Asya itu Qaswah Dalam bahasa Al-Quran itu Lebih Lebih keras Lagi dari Batu Kalau batu Itu sekeras Batu Kadang-kadang Dari balik batu Untuk muncul Airnya Masih Bermanfaat Tapi Kalau hatinya Sudah Keras Tak ada Kebaikan Yang muncul Di dirinya Yang ada Jahat 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 Maka Maka orang Yang Memiliki hati Yang Keras Mati Hatinya itu Oleh Ibrahim Diberikan Beberapa Tanda Satu Dia tak Mau Menerima Kebenaran Dia diurang Lalu Lalu dia Masuk segala macam Nasihat Keritikan Yang meritik Pindah Yang meritik Dari Indonesia Yang meritik Yang meritik Suruh Pindah Dari Indonesia Maksud Dibalas Yang dikritik Suruh Pindah Dari Kalau Yang macam Itu Memang Keras Mati Kemudian Tidak Tau Mengenal Tuhan Kemudian Kerjanya Mengejar Kesenangan Tanpa Melihat Apakah Perbuatan Yang dia Kejar Itu Diritohi Atau Diburkai Oleh Allah Yang penting Dia dapatkan Dulu Semua Keinginan Kalau ada Sifat Itu Dalam Hati Kita Maka Itu Berbahaya Sekali Dan Itu Akan Menjadi Hati Yang Kesua Hati Yang Keras Bahkan Hati Yang Mati Maka Kata Imam Abdul Khaib Kalau Bergaul Dengan Orang Yang Punya Hati Seperti Ini Alamat Itu Musibah Musibah Jangan Bergaul Jaga Carat Dengan Orang Seperti Itu Orang Seperti Itu Kadang-kadang Dia Aja Kita Makan Di Subuh Kita Bayar Dia Aja Kita Makan Di Semuanya Kita Sakit Balik Coba Hati Yang Mati Kemudian Yang Ketiga Hati Yang Tengah Tengah Yaitu Hati Yang Sakit Kata Bapak Bapak Ada Dua Kemungkinan Kalau Sakitnya Parah Maka Boleh Jadi Dia Bisa Menjadi Hati Yang Mati Tapi Kalau Seandainya Sakitnya Itu Masih Tak Begitu Parah Dipastikan Ada Harapan Untuk Sehat Maka Hati Itu Bisa Juga Dikategorikan Sebagai Hati Yang Salih Hati Yang Bersih Dari Oleh Sebab Itu Bapak Ibu Ini Allah Sentuh Hati Kita Dimana Hati Kita Sekarang Apakah Masih Mau Tunduk Kepada Allah Atau Tidak InsyaAllah Kita Tunduk Hati Kita Kulubuhum Khashyina Lillah Tetap Khusuk Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Pertama Antakhsyam Kulubuhum Lidh Kirillah Jadikan Hati Kita Tunduk Dan Bantu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Adalah Tidak Kalian Menggunakan Kesempatan Yang Sangat Singkat Ini Untuk Tunduk Kepada Apa Yang Allah Turun Dari Kebenaran Kebenaran Yang Bisa Disaksikan Oleh Mata Kalian Bisa Dibuktikan Oleh Akal Kalian Bisa Dirasakan Kebenaran Itu Oleh Hati Kalian Mengapa Tunduk Tunduk Juga Sekian Banyak Pelajaran Yang Aku Berikan Kedua Maka Tugas Hati Kita Memang Satu Tunduk Yang Kedua Jangan Pernah Hati Kita Sepi Untuk Mengambil Pelajaran Maka Maka Perintah Perintah Dari Bada Khotib Kalau Dia Jadi Khutbah Mau Menyelesaikan Khutbah Yang Pertama Apa Perintahnya Tunduk Keras Jalan 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 Tertama Ada Komplek Kuburan Disitu Singgahlah Kesitu Sikit Sebentar Tengok Itu Kalau Ada Yang Meninggal Bunya Tahziah Sebetulnya Itu Cara Agar Hati Kita Kemudian Bisa Menerima Kebenaran Dan Allah Katakan Apapun Yang Allah Turunkan Dari Kebenaran Itu Baca Ada Doa Allah Allah Kebenaran Itu Semuanya Harus Jadi Pelajaran Bagi Kita Agar Hati Kita Tunduk Agar Hati Kita Berhenti Melakukan Hal-hal Yang Dilarang Alim Allah Mengapa Berhenti Bapak Ibu Karena Ternyata Nabi Katakan Kalau Kalau Benar Hati Itu Maka Seluruh Badan Kita Akan Benar Seluruh Tubuh Kita Akan Benar Kalau Dia Rusak Maka Akan Merusak Seluruh Tubuh Dan Aktifitas Kita Kemudian Allah Lanjutkan Ayat Berikutnya Kalimat Berikutnya Jangan Kalian Kata Allah Menjadi Seperti Ahlul Kitab Orang-orang Yang Mendapatkan Kitab Minkabal Yang Datang Sebelum Kalian Siapa Mereka Nasrani Siapa Mereka Yahudi Siapa Mereka Mungkin Umat-umat Yang Memang Tak Disebutkan Allah Di Dalam Al-Mur'an Cuma Ahlul Kitab Ini Yang Yang Berminan Itu Hanya Dua Karena Itulah Nabi Bergaul Dengan Mereka Yaitu Nasrani Dan Yahudi Apa Yang Terjadi Dengan Orang-orang Masa Mereka Berlalu Begitu Panjang Tapi Mereka Sama Sekali Tak Pernah Mengambil Ibro Tak Pernah Mengambil Pelajaran Yang Kemudian Membuat Hati Mereka Menjadi Lumput Artinya Jangan Biarkan Hati Berjalan Setiap Hari Berminggu Berbulan Tanpa Ada Pelajaran Yang Dia Ambil Maka Sebetulnya Orang Yang Ikut Pengajian Pengajian Mendengarkan Nasihat Nasehat Lumput Hatinya Betul Cuma Sudah Ini Di Dimotivasi Untuk Berginfak Masih Keluar Infak Saya Betul Salah Satu Cara Ustaz Abu Soman Menarik Infak Agar Bisa Maksimal Dia Lembutkan Hati Dengan Memberikan Nasihat Berluar Lumput Dari Kita Sekarang Betul Jadi Dengan Mengikuti Majelis Mendengarkan Nasihat Membaca Al-Quran Mendengarkan Kisah-kisah Hikmah Dia Menjadi Hati Yang Lembut Tapi Orang-orang Sebelum Kita Mereka Tak Ambil Belajaran Kadang-kadang Mereka Punya Kitab Itu Kitab Dibaca Sekali Sebulan Kadang-kadang Ada Orang-orang Berduduk Berduduk Agama Agama Lain Dia Tidak Sadar Di Dalam Kitab Ada Ayat Itu Ketika Dibacakan Iya Dalam Kitab Tapi Iya Maksimanya Apa Selama Ini Dia Tidak Pernah Mengambil Pelajaran Dari Kitab Ada Sebuah Sosial Experimental Dibuatlah Ini Quran Sampulnya Isinya Kitab Mereka Disebutkan Kalau Ada Perempuan Yang Tidak Membuka Auran Yang Membuka Auran Maka Kepalanya Boleh Dikundul Boleh Dibu Ini Segala Macam Tengok Ini Quran Oh Betapa Becetnya Quran Tapi Ketika Dicomot Covernya Ternyata Itu Ada Di Dalam Kitab Mereka Mereka Sundar Artinya Mereka Tak Pernah Kedali Kepada Quran Maka Jangan Sampai Kita Maka Berpegang Kita Kepada Quran Dan Hadis Kata Nabi Berpegang Kalian Kepada Quran Dan Hadis Kalian Tidak Tersesat Untuk Selama Lama Ini Pelajaran Dari Orang Sebelum Kita Ketika Masa Berjalan Begitu Lama Mereka Tak Mengambil Pelajaran Yang Terjadi Kata Allah Fakosat Sekuluh Buhum Hati Mereka Kemudian Menjadi Keras Keras Kalau Hati Keras Itu Jangan Ketawa Kalau Hati Keras Wajah Sangat Kalau Orang Hati Keras Susah Diajak Untuk Melakukan Kebaikan Kalau Orang Hati Keras Itu Panas Badannya Ketika Dibacakan Hal Lumpur 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 Sampai Berapa Komisi Untuk Mendengarkan Walaupun Dibatasi Setengah Jum Lumpur Hati Kita Maka Tugas Kita Seperti Kata Allah Ini Berhentilah Untuk Tidak Memberikan Hati Kita Ini Pelajaran Ambil Pelajaran Pelajaran Sekecil Apapun Pelajaran Di depan Kita Harus Kita Ambil Untuk Membuat Hati Kita Menjadi Hati Yang Lumpur Dan Yang Lebih Dikakutkan Lagi Bukan Hanya Hati Yang Pasat Ulu Tetapi Sudah Sampai Kepada Implementasi Dalam Perkuatan Jadi Ada Tidakannya Ada Orang Yang Hatinya Keras Tapi Kadang-kadang Hanya Sebatas Hati Keras Tapi Yang Lebih Berbahaya Naik Lagi Dia Bukan Hanya Hatinya Yang Keras Tapi Perbuatannya Adalah Perbuatan Yang Mengandung Ke Fasih Apa Fasih Itu Ulama Mengatakan Al-Fasih Itu Adalah Al-Kuruj Minantah Orang Orang Yang Keluar Dari Ketakan Kepada Allah Subhan Al-Fasih Menipu Curah Aman Aja Dia Ada Masa 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 Tidak Ada Problem Ini Hanya 3000 Suara Satu Suara Itu Betapa Berharga Bahaya Kalau Orang Fasih Dan Itu Berangkat Dari Apa Dari Maka Peristiwa Yang Terjadi Pada Futal Bidiyan Ini Harus Menjadi Pelajaran Bagi Kita Cara Melebutkan Hati Jangan Bernah Jauh Dari Al-Quran Kemarin Kita Bicara Tentang Umar Bidiyan 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 Tersentuh Hatinya Juga Dengan Al-Quran Futal Bidiyan Tersentuh Hatinya Juga Dengan Al-Quran Untuk Zaman Modern Ini Banyak Sekali Orang Menemukan Kebenaran Islam Diawali Dengan Mendengar Bacaan Al-Quran Maka bulan Ramadhan Ini Bulan Al-Quran Pestanya Al-Quran Turunnya Al-Quran Mari kita Jadikan Sebagai Waktu Masa Untuk Kembali Kepada Al-Quran Mendengarkan Bacaan Al-Quran Membaca Al-Quran Mengkaji Al-Quran Mendalami Al-Quran Dan Kita Berdekat Kita Akan Aplikasikan Nilai-nilai Al-Quran Dalam Kehidupan Kita Kita Berdekat Untuk Tetap Mengambil Pelajaran Setiap Saat Agar Hati Kita Senantiasa Menjadi Hati Yang Bersih Hati Yang Sehat Yang Akan Kita Bawa Sementara Buat Utama Menghadapi Allah Di hari Akhirat Yang Akan Akan Amin Ya Al-Quran 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 Terima kasih.